Intro Halo sob, ketemu lagi sama Irwan di sini. Di video ini saya mau cerita dikit soal pengalaman saya menggunakan OPPO Reno7 5G. Hmm, kali ini bisa dibilang ini video review ya, bukan video hands on yang memang cuma bisa ngasih impresi pertama doang. Saya udah pake hape ini sekitar 2-3 minggu, dan kayaknya udah cukup banyak hal yang bisa saya share ke kalian. Secara visual, jujur ya, saya suka banget sama hape ini. Saya suka banget karena ini hape compact banget ya, enak banget dipegang karena kerasa kecil dan tipis gitu. Feel mewahnya masih kerasa dan nyaman lah pokoknya. Secara desain sekilas memang terlihat keren dengan warna yang mencolok mata, bling-bling gitu. Tapi saya tuh merasa beberapa hape OPPO terakhir itu kayak cuma fokus di warna dan di-gimi-gimi materialnya doang gitu loh. Sebenernya desainnya ya gitu-gitu aja. Paling kalau ada perubahan ya cuma posisi modul kameranya aja. Iya nggak sih? Tapi sekali lagi, saya yakin nggak ada yang peduli. Karena pada akhirnya kita pake hape juga akan pake casing kan. Dan pake hape ini nggak akan bikin kita lebih pede waktu nongkrong. Nggak lebih pede daripada kalau kita pake iPhone. Saya tahu banyaknya akan ketrigger sama statement saya ini. Tapi saya merasa itulah kenyataannya. Setidaknya menurut saya. Kalian nggak setuju? Ya itu masalah kalian, bukan masalah saya. Coba deh saya tanya, kalian beli hape buat komunikasi atau buat gaya hidup? Tulis di kolom komentar di bawah. Layar di hape ini berukuran 6.43 inch berosolusi Full HD berpedal AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Layar ini juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Qualitas layar hape ini menurut saya bagus ya. Bukan yang paling bagus sih. Tapi udah bagus banget untuk sebuah hape menengah. AMOLED-nya tuh manjain mata banget ya. Dipake buat nonton Netflix tuh enak banget gitu loh. Nggak heran sih, karena layar di hape ini udah mendukung HDR10+. Buat layar, ya no complain lah. Saya suka. Hape ini nggak pake SOC flagship sebagai otaknya. Dia hanya menggunakan Mediatek Dimensity 900 5G. Banyak orang nggak mau beli hape-hape Oppo dengan alasan salesnya yang punya genjutsu, hape-nya yang overpriced, dan lain-lain. Dan nggak sedikit juga yang pake alasan hape-hape Oppo nggak pake Snapdragon. Nah, buat kalian masih mikir begitu, satu kata buat kalian. BACOT COT! Selama pake hape ini, saya merasa nyaman-nyaman aja ya. Dipake dalam penggunaan casual masih cukup bisa diandalkan. Diajak main game juga cukup enak. Setidaknya untuk game-game yang saya mainkan. Main RAID dia lancar, main Apex Legends Mobile dia oke, main Call of Duty dia juga asik, ya cukup oke lah. Saya nggak coba main Genisin Impact karena memang saya nggak main game tersebut. Jadi yang rewel minta tes pake itu ya... Ya bikin aja video sendiri sob. Hape ini udah support konektivitas 5G. Tapi kalau dipikir-pikir ya buat apa gitu. Koneksi 4G aja kembang kempis, bagaimana mungkin berharap bisa menikmati koneksi 5G? Ya setidaknya untuk sekarang, fitur ini nggak akan kepake lah. Paling 2-3 tahun lagi ya mungkin. Dan jujur, 5G bukan pertimbangan saya waktu mengutuskan pake hape ini. Karena buat saya nggak apa-apa deh, masih 4G. Yang penting kuotanya bejibun. Seperti provider digital yang saya pake ini. Kenalin sob, ini adalah Live On. Provider digital baru yang anak muda banget. Pernah nggak sih kalian beli kuota tapi kuotanya dibagi-bagi dan banyak banget syaratnya gitu loh. Ini kuota atau syarat cicilan KPR sih. Koneksi Live On juga stabil, karena Live On menggunakan jaringan XL Axieta 4.5G. Jadi nggak usah worry. Anjay, jaksel. Sama kualitas jaringannya. Yang bikin Live On ini beda adalah kagak ada itu pemisahan kuota. Dan syarat-syaratnya nggak jelas. Kalian beli kuota, dan kuota itulah yang bisa kalian pakai. Kapan saja, buat apa aja, dan dimana aja. Pilihan kuotanya juga gede-gede banget. Dan anti-hangus-hangus klub. Karena ada data rollover sampai 1000GB alias 1TB. Buat dapetin perdananya juga gak kerempung. Cukup pesen online dan kalian bisa dapetin serta aktifasi perdana kalian di rumah. Bahkan verifikasi datanya bisa secara online. Nah, buat kalian yang butuh kuota gede dengan harga yang murah, langsung aja beli Live On Power Go 20GB. Cuma 50 ribu perak. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan di cek. Gratis. Kagak bayar. Lanjut soal OPPO Reno 7 5G. Dia punya slot pekerasi dan bisa kita tambahkan storage kalau emang kalian ngerasa storage 256GB-nya masih kerasa kurang. Kurang gede. Emang ya manusia agak pada bersyukur. Fitur-fiturnya yang biasanya ada di hape-hape fleksi bisa kita temukan di OPPO Reno 7 5G ini. Seperti NFC, fingerprint dalam layar, dan lain-lain. Ada satu hal lagi yang saya gak suka di hape ini, yaitu speakernya yang masih mono. Xiaomi itu bisa ngasih dua speaker di hape mereka. Kok OPPO gak bisa ya? Ini hape kan gak murah ya? Tapi ya... Ya udahlah ya. Untungnya single speaker di hape ini suaranya cukup tebel dan bagus. Tapi ya tetep aja kagak stereo. Baterai di hape ini sebenernya gak gede-gede amat, cuma 4500 mAh. Tapi baterai segini masih cukup untuk mengakomodasi penggunaan saya sehari-hari. Dan yang bikin baterai di hape ini nyaman adalah dukungan 65W SuperVOOC Fast Charge yang kayaknya gak ada lawan deh. Iya sih, sekarang ada yang sampai 120W, 150W, 200W, bahkan lebih gitu ya. Tapi selama saya pake hape ini, 65W udah cukup overkill menurut saya. Karena ngecharge sampe penuh itu gak nyampe 1 jam ya. Kalo kalian boleh memilih, lebih milih mana? Baterai awet ngecharge lambat, atau baterai boros ngecharge cepet? Oppo Reno7 5G ini pake Android 11 yang dibalui sistem antarmuka ColorOS 12. Jujur ya, saya suka banget sama tampilan visual dari ColorOS 12. Saya merasa recikan software mereka mateng ya, tanpa bug-bug yang mengganggu. Performanya juga responsif dan smooth. Soal fitur-fitur gaming di softwarenya, saya malah gak hafal. Banyak banget soalnya. Yang pasti, ini softwarenya nyaman. Bisa diadu lah sama One UI-nya Samsung. Terakhir yang akan saya bahas, tentu aja kameranya. Oppo pertama kali muncul memposisikan diri sebagai brand dengan smartphone paling oke buat foto selfie. Tapi makin kesini, jargon tersebut mulai ditinggalkan kayaknya. Sebenernya kalo kita liat pas presentasi peluncuran hape ini, dan kalo diliat di websitenya, ini gimmick-gimmick di kameranya buanyak banget beset. Apakah saya pake? Oh, tentu saja tidak. Saya hampir gak pernah pake fitur-fitur gimmick di kamera hape ini. Kecuali model portrait-nya yang ya kadang-kadang saya pake sih. Secara keseluruhan, menurut saya foto di hape ini bagus ya. Maksudnya, fotonya tuh bener gitu loh. Dibandingkan varian Z, ini fotonya lebih bagus menurut saya. Detailnya gampang banget ditangkep, warnanya surprisingly akurat, dan white balance-nya itu bener gitu loh. Gak kayak beberapa hape sekelas yang suka gak konsisten. Dynamic range di hape ini cukup oke, dan tentu saja berkat bantuan prosesing komputer, karena apa yang bisa kita harapkan dari sensor kamera yang kecil ini. Dan secara mengejutkan, komputer atau AI di kamera hape ini cukup pintar. Di prosesing inilah yang bikin foto yang ditangkap jadi mateng dan siap digunakan. Kalo dibandingkan sama beberapa brand yang ngasih foto yang natural, saya lebih suka foto yang kayak gini, karena saya yakin sebagian besar foto yang kita tangkap pake smartphone hanya akan berakhir di media sosial. Orang yang ambil foto buat dicetak dan ditempel di dinding juga mungkin bisa dilitung pake jari kali ya. Dalam kondisi lowlight juga hape ini bisa menangkap foto yang tajam dan minim noise, dan masih sangat-sangat instagramable. Terus gimana soal foto selfie? Ya kalo ini mah kagak usah dibahas panjang lebar kali ya. Foto-foto selfie-nya tajam dengan warna yang bagus plus dynamic range yang oke juga. Mohon maaf, saya nggak bisa tampilin banyak sampel foto untuk selfie ya. Takut kalian kesurupan. Hape ini bisa merekam video hingga resolusi 4K. Kualitas perekaman video di hape ini menurut saya... Apa ya? Cukup aja lah. Nggak bagus-bagus banget. Kalo kamera belakangnya... Saya ngerasain ini keren ya, karena stabil banget. Sekali lagi mentoknya di hanya Full HD aja. Tapi sudah cukup oke. Kalo yang liat ini warnanya cukup... Lumayan akurat. Tidak terlalu melenceng. Ijo-nya juga liat dari layar ke aslinya. Lumayan oke. Stabilnya kerasa banget ya. Terus untuk fokusnya... Cepat sekali. Tuh kalian bisa lihat. Cepat banget kan? Jadi untuk kamera belakang videonya oke. Sebenernya... Saya sih prefernya ambil yang Full HD aja ya. Karena bisa stabil kayak gini. Ini kalo saya agak lari. Hah, 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 hah. Dia masih stabil banget. Karena kalo kalian paksa set ke 4K... Itu... Gempa banget. Gak ada stabilizer-nya sama sekali. Jadi bener-bener... Gak kepake lah. Kecuali kalo kalian merekam pake tripod atau apa gitu ya. Itu baru lumayan kepake tuh. Contoh video 4K-nya seperti ini. Ini adalah sampel perekaman video kamera depan... Dari OPPO Reno 7 5G. Tanpa Z. Dimana kalo saya lihat sebenernya... Vokal Leng-nya gak begitu wide. Jadi kalo mau wide saya harus agak jauh begitu. Ini tuh agak pagel banget. Jadi gak enak buat nge-vlog menurut saya. Karena... Ya... Capek aja gitu rasanya. Itu kalo kualitasnya sendiri. Kalian bisa lihat. Dynamic Range-nya... Lumayan. Lumayan-lumayan oke. Jadi... Resolusinya itu montok di Full HD. Kalo yang depan nih kayaknya gak ada stabilizernya. Karena keliatan agak goncang bagian belakangnya. Overall... Lumayan. Jadi apa sih alasannya hape-hape OPPO yang dibenci banyak orang itu justru banyak yang beli? Apa bener mereka yang beli adalah orang-orang yang kena genjutsu? Sebagian orang menganggap diri mereka cerdas dengan tidak membeli hape OPPO. Dan menganggap mereka yang beli hape-hape OPPO itu adalah orang-orang yang tidak cerdas alias bodoh. Sob, please. Gak ada hape yang jelek ya. Yang ada adalah hape yang gak cocok sama situ. Kalo emang menurut kalian hape-hape OPPO jelek, yaudah sih di-min aja. Gak usah dibeli. Apalagi sampe bacot sono sini. NORAN! Menurut saya, hape ini bagus ya. Untuk user yang gak rewel soal menggunakan hape, jelas kerasa nyaman. Purna jual OPPO juga jadi salah satu yang terbaik di Indonesia menurut saya. Saya hanya menemukan satu hal yang mengganggu dan bikin experience saya pake hape ini tuh jadi berkurang ya. Yaitu tidak adanya dual speaker yang seperti hal yang sepele sih. Tapi sangat disayangin banget ya. Hape keren begini tapi kagak dual speaker. Buat kalian yang punya budget 5 jutaan dan emang lagi nyari hape yang nyaman, hape ini bisa saya rekomendasikan. Tentunya buat kalian yang gak masalah sama single speaker-nya. Yaudah segitu aja curah saya soal handphone ini. Dimana menurut saya ini handphone oke. Klik tombol like kalo sobat suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irun pamit dan adios!